sesuai dengan kebutuhannya sobat ya insyaallah hasilnya akan luar biasa sobat ya jadi tetap semangat sobat ya Halo sobat bonsai kita balik lagi di channel reko krisnyawan official sobat sobat ya hari ini saya akan mengerjakan beringin iprik sobat Oke sobat waktunya kita kontrol beringin iprik sobat ya waktunya kita kontrol beringin iprik yang sudah cukup langsung kita potong saja sobat dan masih ada beberapa ya spot cabang-cabang yang masih kurang besar nanti akan tetap kita love sobat Oke sobat lanjut apa kita bikin ini kita bikin tahapan lagi sobat ya sini tuh ada mata tunas pendek ya mata tunasnya dan bikin tahapan lagi sebelah sini oke kita potong ya sobat kita hanya perlu memperhatikan mana yang sudah cukup saja sobat ya kita juga akan potong ini walaupun kau bukan titik pendewa ku akan wah baru dapat separuh udah hujan aja sobat oke sobat kita lanjut lagi nanti sobatnya sudah mulai gini sobat kita harus masih menemukan gerak yang enak sobatnya titiknya yang tengah ini akan saya buang sobat ya ini kita buang supaya nanti gerakan ininya lebih terekspos jelas sobatnya karena ini cabang dari sini nempel ini tuh ya nempel sobat cabangnya oke sobat sudah terbuang ya nah maka geraknya terekspos ya sobatnya terekspos liukannya ini nanti kita akan rapikan lagi dengan catok nah ini yang nempel ya ini cabang dari sini nempelnya nih kira-kira pakai atau tidak nanti akan kita sebenarnya enak disini kita membuat top ya pakai ini ya nanti ini kita larikan kesini untuk buat semi topnya ya top selentingnya sobat gak terlalu panjang sih ini sobat sebenernya tempatnya bukan top ya hanya pecahan aja lah ya kayak formal sobat oke sobat lanjut sobat patah sendiri sudah sudah kena angin patah ternyata belum terlalu lengket ya dan emang gak dilengketin sih dan rencananya memang harus dibuang ya jadi gak masalah sobat ya ini sudah setak pertumbuhannya kita akar dulu disini sobat ini rencananya sih ya kalau bisa ya besar sobat ya kalau ini nanti kurang gak ya besarnya ya kita lihat dulu sobat kita cermati dulu sebenernya sudah pas sih dia pengecilannya sudah enak ya oke sobat berhubung pengecilannya sudah enak ya pastinya harus kita buang saja nih sobat lebih lihat lagi soh ya lebih lihat jadi pohon ini gak terkesan terlalu rapih sobat ya nah disini masih banyak sekali ya bagian-bagian yang harus kita loss ini perlu kita kawat sobat ini perlu kita kawat sobat satuin aja kayaknya ya kalau yang lain biar biarin aja karena nanti akan hanya kita potong pendek saja sobat oke 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 selamat menikmati selamat menikmati potongan-potongan kita press pecahan cabangnya jadi pada bagian sini emisi kurang besar sedikit tapi kita biarkan seperti ini karena nanti kita juga hanya pakai hanya pendek saja pecahan-pecahan selanjutnya saya lihat nih kalau pada bagian belakangnya seperti ini sobat tetap sabar untuk berproses oke sobat ya proses itu apalagi dengan proses yang penuh sabaran ya proses sesuai dengan kebutuhannya sobat ya insyaallah hasilnya akan luar biasa sobat ya jadi tetap semangat sobat ya jangan buru-buru ya semangat sabar yang penting kalau semangat nanam itu sudah biasa semangat untuk menjadikan pohon itu sudah biasa tapi semangat sabar itu kadang-kadang masih kurang ya tapi saya enggak tahu ya sebenarnya teman-teman ini belum tahu atau memang enggak sabaran nah hanya di situ titiknya atau tempatnya hanya di situ ya masalahnya hanya di situ sobat ya jadi intinya kita harus tetap sabar untuk berproses sobat ya jangan buru-buru ya percuma ya kita buru-buru kita jadikan pohon tapi enggak maksimal ya ya akhirnya hanya apa adanya ya hanya sebagai untuk pohon di teras ya mau kita bawa jalan-jalan ya hasilnya pun hanya ala kadarnya saja sobat ya oke sahabat bonsai ya tetap semangat ya jangan lupa kopinya diminum kopi oke salam semangat sahabat bonsai Nusantara selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati